Salam Sejahtera Malaysia Satu isu yang sangat mengejutkan Malaysia Beberapa hari ini Baru-baru ini SPRM telah mengambil tindakan Untuk membekukan Akaun bersatu Persoalannya Kenapa dibekukan Ramai sehingga hari ini Masih belum tahu kenapa Akaun bersatu dibekukan Ya saya yakin Semua sudah dengar Berita bahwa Akaun bersatu dibekukan Dan jejak RM 260 juta Dan kenapa dibekukan Dan sebagainya Menjadi pertanyaan Hari ini saudara-saudara semua Saya ingin mengulas Saya ingin menyampaikan sedikit Tentang perkara ini SPRM Telah sah Membekukan Akaun bersatu Disebabkan Disyaki telah Menerima derma RM 300 juta Dalam hal yang lain Dalam Perkembangan yang lain Pendedahan demi pendedahan Bahwa SPRM juga telah membuat Satu kenyataan SPRM Menjejak Baki RM 260 juta Adakah ini bermakna Pembekuan Akaun bersatu Disebabkan Menerima RM 300 juta Dan dalam Perkembangan yang lain SPRM juga membuat Kenyataan Bahwa RM 260 juta Dalam siasatan Mereka sedang menjejak Kemana perginya RM 260 juta Disebabkan Baki Yang tinggal Di dalam Akaun bersatu Dipercayai Adalah RM Lebih kurang RM 40 juta Satu kenyataan Menyatakan bahwa SPRM menjejak Baki RM 260 juta Baki ini Daripada Lebih RM 300 juta Dana Di bawah Pakaj Rangsangan Ekonomi Yang disyaki Diterima Parti Peribumi Bersatu Malaysia Dipercayai Dibelanjakan Semasa Pilihan Raya Negeri Dan juga Pilihan Raya Umum Ke-15 Sumber Juga Mendedahkan Siasatan SPRM Ini Difokuskan Dalam Pelbagai Sudut Untuk Mengesan Jejak Keuangan Bagi Tujuan Mengetahui Punca Dan Aliran Wang SPRM Sedang Menjejak RM 260 Juta Yang Dipercayai Yang Sudah Digunakan Semasa Pilihan Raya Negeri Dan juga Pilihan Raya Umum Baru-baru Ini Ekaun Bersatu Yang Dibekukan Kerana Disebabkan Derma RM 300 Juta Dakwa Sumber Daripada SPRM Sendiri Oke Saudara Saudara Semua Sebelum Saya Meneruskan Saya Meminta Jasa Baik Anda Untuk Tekan Butang Like Share Video Ini Supaya Ramai Yang Boleh Mendapat Input Ini Dan Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Karena Subscribe Itu Bercuma Sehari Selepas Mendedahkan Akaun Kepada Umum SPRM Akhirnya Memberitahu Akaun Berkenaan Sudah Dibukukan Oleh Agensi Tersebut Ketika Dihubungi Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki Mengesahkan Perkara Itu Yaitu Pembekuan Akaun Bersatu Menurut Azam Baki Akaun Parti Berkenaan Dibukukan Pihak Berkuasa Sejak Dua Minggu Yang Lepas Sebagai Memudahkan Siasatan Yang Dibuat Mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan Jadi Saudara Saudara Ekaun Bersatu Sudah Dibukukan Sejak Dua Minggu Yang Lepas Dan Siasatan Sudah Dimulaikan Yang Menjadi Tanda Tanya Sekarang RM 260 Juta Menjadi Keutamaan SPRM Untuk Menyasat Kemanakah RM 260 Juta Ini Pergi Adakah Memang Untuk Pilihan Raya Negeri Dan Pilihan Raya Umum Ke 15 Baru Baru Ini Katanya Ekaun Parti Berkenaan Yang Sudah Dibukukan Sejak Dua Minggu Yang Lepas Bagaimanapun Azam Baki Enggan Mengulah Selanjut Berkenaan Perkara Ini Dan Dalam Perkembangan Yang Lain Setiausaha Agung Bersatu Hamza Zainuddin Mengularkan Kenyataan Bahawa Pada Awalnya Pembekuan Berkenaan Di Dakwa Ada Kaitan Dengan Siasatan SPRM Terhadap Dana Rangsangan Kerajaan Yaitu Sebanyak RM 92.5 Bilion Semasa Pandemik COVID-19 Dan Didakwa Telah Diselewengkan Adakah RM 300 Juta Ini Memang Benar-benar Daripada RM 92.5 Bilion Ataupun RM 300 Juta Ini Terdapat Juga Dakwaan Bahwa Adalah Derma Derma Daripada Beberapa Individu Jadi Adakah Penderma Ini Penyumbang Ini Yang Pernah Dinyatakan Oleh Presiden Bersatu Yaitu Pengurusi Perekatan Nasional Muhyiddin Yassin Beliau Pernah Membuat Kekataan Bahwa Mereka Mendapat Sumbangan Daripada Pihak Pihak Yang Menyokong Perjuangan Bersatu Namun Saudara-saudara Semua Siapakah Pihak Yang Budiman Ini Yang Sangat Pemurah Ini Dan Sangat Banyak Duit Sehingga Mampu Menderma Sehingga RM 300 Juta Sumber SPRM Yang Enggan Dikenali Mendakwa Pembekuan Dibuat Bagi Menyesat Dakwaan Bersatu Yang Menerima Sumbangan Daripada Kira-kira 10 Kontraktor Yang Mendapat Pelbagai Projek Semasa Parti Menjadi Kerajaan Sumber Juga Mendakwa Jumlah Sumbangan Itu Disyaki Berjumlah Lebih 300 Juta Dan Dakwa Sumber Berkenaan Juga Baki Dalam Dua Ekaun Bank Bersatu Ketika Ini Adalah Sekitar RM 40 Juta Jadi Ini Memang Exact Total Baki Di Dalam Ekaun Bersatu Disebabkan Yang Mengumumkan Ini Adalah SPRM Bukan Individu Biasa Bukan Spekulasi Bukan Kabarangin Tetapi SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia Yang Sendiri Mengumumkan Bahwa Baki Dalam Dua Ekaun Bank Bersatu Ketika Ketika Adalah Sekitar RM 40 Juta Bermakna Memang Benarlah Kali RM 260 Juta Itu Memang Sudah Digunakan Namun Kemana Lain Pula Isu RM 92.5 Billion Saudara-saudara Semua Ini Satu Isu Yang Sangat Panas Dalam Pada Itu Pada Awal Januari Tahun Ini SPRM Telah Menahan Seorang Ketua Pegawai Eksekutif Sebuah Syarikat Syarikat Swasta Sebagai Suspek Dalam Siasatannya Ketua Pegawai Itu Disyaki Menjadi Orang Tengah Dalam Pengagihan Projek Kerajaan Di bawah Pakaj Rangsangan Ekonomi Antara Tahun 2020 Dan 2022 Individu Terbabit Kemungkinan Didapati Seorang Ketua Bahagian Bersatu Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu Kemudian Segera Menjarakkan Pemimpin Tertinggi Parti Itu Muhyiddin Yassin Daripada Sebarang Kesalahan Atau Penyelewengan Ada Juga Mendakwa Bahwa Sebanyak 4.5 Bilion Daripada Jumlah Tersebut Berakhir Dalam Dana Perikatan Nasional Untuk Menghadapi PRU Ke-15 Dan Sudah Pasti Dakwaan Tersebut Dinafikan Sekeras-kerasnya Oleh Muhyiddin Kalau Muhyiddin Menafikan Muhyiddin Apa komen Anda Adakah Memang Benar Duit Berbilion Diletakkan Ataupun Ditapukan Disorokkan Di bawah kerusi Di bawah Katil Di dalam Almari Rumah Muhyiddin Atau Sebagainya Itu Sebagai Perumpamaannya Saja Dan Kalau Benar Memang Muhyiddin Yassin Tidak Membuat Perkara Ini Menyeleweng Dana Menerima RM300 Juta RM4.5 Dan Sebagainya Yang Spekulasi Yang Dibuat Kalau Benar Memang Ini Tidak Benar Hanya Kebarangin Dan Hanya Spekulasi Daripada Beberapa Orang Rakyat Mahu Malaysia Mahu Muhyiddin Yassin Buktikan Apa Komen Anda Saudara-saudara Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe